Salah satu dari kalian challenge gue untuk membuat plugin dengan AI Di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk membuat server dengan bantuan dari AI Buat kalian yang belum nonton, videonya boleh di cek di deskripsi ya Jadi sekarang, kita akan mencoba membuat plugin dengan AI Penasaran dengan hasilnya? Langsung saja kita mulai Sebelum itu, kalian pasti mengira Ah, lo mah udah jago ngoding bang, makanya jadi gampang No, gue belum pernah mencoba untuk bikin plugin Dan makanya dari itu, gue mulai dengan menonton tutorial dulu di youtube Mengenai tutorial dasar cara membuat plugin Di sini, gue mulai dengan mendownload java Download build toolsnya Dan mendownload IDE-nya atau toolsnya Yaitu adalah... Intel...ni...ce Gimana sih secara bacanya? Setelah semua hal yang diperlukan sudah lengkap, gue mulai melakukan instalasi Pertama, yaitu adalah build tools Kalau kalian bisa lihat, di sebelah kanan itu ada kayak prompt Nah, itu artinya proses instalasi sedang dilakukan Anjay, kita mirip hacker gak sih ini? Nanti ketika semua sudah selesai, maka akan ada banyak file yang akan muncul Nah, selanjutnya gue coba dulu buat setup servernya Supaya nanti kita bisa melakukan testing dari plugin yang udah kita buat Dan sekedar informasi aja, di sini gue menggunakan versi terbaru yaitu 1.21.1 Kenapa? Ya... Gak tau juga sih sebenarnya Soalnya dari awal tuh udah disuruh pakai ini ya Jadi ya udah terlanjur gitu gak sih? Terus, di sini gue coba untuk menggunakan IDE-nya Ada satu hal yang keren dari tools ini Yaitu ada plugins atau extension yang bernama Minecraft Development Jadi, memudahin kita buat ngebuat project untuk plugin Minecraft Karena ada banyak banget template atau hal-hal yang udah disetting khusus untuk kita ngebuat plugin gitu Jadi kayak ada pilihan grupnya apa, template-nya gimana, Minecraft version-nya apa, dan banyak settingan lainnya Setelah gue set semuanya, maka nanti akan muncul banyak file dan folder yang akan kita gunakan untuk ngebuat plugin-nya Untuk percobaan pertama, kita akan coba membuat plugin... Hmm... Penembak kucing kali ya? Jadi, gue coba minta AI untuk ngebuat codingannya Mari kita lihat apakah AI-nya bisa nih Di sini, gue udah dapet codingannya Dan gue tinggal copy-paste aja ke project gue Lalu, gue coba untuk nge-build plugin-nya menggunakan ma-fan Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan plugin-nya udah jadi nih Jadi, langsung aja kali ya kita cobain No way! No 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 What 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 the fuck? Gue bisa klik kanan muncul kucing No Seperti apa yang gue buat, anjir My cat, yo, holy shit Ih, keren banget dah Selanjutnya, karena gue kehabisan ide Gue minta AI untuk memberikan ide plugin yang bagus Yang nanti akan kita coba buat nih ya Dan inilah hasilnya RPG quest custom skill Simple teleportation stones Menanam kembali pohon setelah ditebang Untuk mengajarkan kejadian acak dunia seperti invasi mob Harta karun terkukur Ya, setelah banyak rekomendasi yang gue dapet dari AI Dan ya, kalian bisa lihat tadi cukup aneh-aneh semua ya Jadi, yang gue pilih adalah custom chat reaction Oke, sekarang kucingnya udah ngede lagi Kita coba nih Tadi kan gue udah bikin kayak Misalkan gue Apa tadi ya? Gue lupa deh Nih nih, kita akan coba sambil jelasin pluginnya Jadi, ketika ada message contents LOL Sekarang gue ketik LOL gitu kan If message contents LOL Maka, kita akan append reactionnya Akan GG Langsung ada good game Gue langsung nambahin di message kita ya Gitu doang sih Anjir, gampang banget dah Delek, cok Janganlah Karena gue merasa belum puas Kayaknya gue pengen bikin plugin lagi deh Yaitu adalah Dimension Shifter Oh, what the fuck is this? Oh, no Oh, what the fuck is this, men Kenapa gue Tiba-tiba jadi kayak ada di bulan gitu, cok Lihat nih Oh, oh, oh What the fuck Ih, keren banget sih Sumpahin nih Oh Tiba-tiba nge-spawn trapdoor gitu Oh, tiba-tiba nge-spawn Keren sih Random-random banget gitu lah Selanjutnya Karena gue merasa belum puas Gue bikin plugin lagi yaitu Double Ganger Oh What the fuck Dia ngikutin gue, cok Oh my god Eh, lu mati aja dulu Woy, lu mati woy Woy, mati lu What the fuck is this? Gue terbang nih, gue terbang Hihihi Eh Oke Ya, hmm Gimana ya? Karena gue merasa belum puas Gue bikin plugin lagi nih Namanya adalah Elemental Transformation What the fuck is this? Eh, transform air Woy 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 What the fuck Woy Gue terbang Uh-oh Uh-oh Cuman disini ada sedikit kesalahan Karena ketika gue transform ke elemen selanjutnya Itu efek sebelumnya masih ada Ehm, gini deh Misalkan gue awalnya pake elemen water nih Ketika gue pengen ganti ke elemen fire Itu efek dari elemen waternya itu masih ada Jadi kayak kegabung gitu Makanya gue minta AI untuk melakukan perbaikan Dan Ya, beginilah hasilnya Transform Air Gue bisa terbang gitu ya Nyeee Gue meredakan diri sendiri Transform Water Eh, kalau transform water berarti gue Waterbreed Bila Tapi kenapa masih ada Si gop**k ini BTW, iklan dulu Buat kalian yang pengen beli server Minecraft Ataupun server game lainnya Kalian bisa beli di allstore Karena disitu kita menjual server dengan harga yang cukup murah Mulai dari 15 ribu Kalian sudah bisa mendapatkan server dengan pack yang kuat Dan juga dilengkapi dengan banyak-banyak fitur lainnya Jadi tunggu apa lagi Beli server di allstore Oke, kita lanjut Selanjutnya gue kepikiran suatu ide nih Kan banyak dari kalian minta gue bikin setup server back on fightback Yang mana Belum gue buat juga sih Tapi disini ya Gue coba untuk bikin dulu dari hal yang kecil Yaitu kalau kalian tahu Disana ada fitur handphone Jadi player itu bisa kirim SMS Kalau nggak salah ke player lain dengan menggunakan handphone Nah makanya disini gue pengen mencoba bikin handphone itu di plugin Sebelum itu gue mau jelasin dulu sistem dari plugin handphone ini Jadi akan ada beberapa fitur yang mau gue buat Tapi untuk pertama Gue akan membuat fitur utamanya Yaitu fitur send message dan send email Dan nanti di akhir video akan banyak banget fitur yang gue buat Jadi tonton sampai habis oke adik-adik Gue mulai dengan meminta AI untuk ngebuat codingannya Lalu tinggal copy paste aja ke project gue Lalu kita build dengan maven Dan masukin ke server gue Percobaan pertama Bisa dibilang lumayan Karena ketika gue klik menunya Itu yang muncul hanya tulisan doang sih Yang mana harusnya ketika gue klik Itu ngejalanin sistem send message Bukan cuma ngirim pesan yang nggak ada interaksinya Makanya gue coba lagi untuk minta AI Untuk mencari solusi dari ini Dan memperbaiki masalahnya Di percobaan kedua Udah lumayan bagus Disini gue udah nambahin menu baru Jadi ketika kita pilih menu Akan ada menu lagi Yaitu adalah player select Dimana kita memilih nih Siapa player yang mau kita kasih pesannya Cuman ketika gue ketik pesannya itu Masih belum kebaca sama si pluginnya Dan setelah melakukan banyak perbaikan Pada percobaan selanjutnya Ya ginilah hasilnya Nice sekarang gue bisa co Gue coba ya Diamond Gue coba klik kiri send message Orangnya siapa Terus Please type the message to send Boy Message from Message send to Itu ya kita dapet message Ya karena ngirim ke diri gue sendiri ya Jadi gue dapet Jadi gue mulai untuk ngebuat fitur selanjutnya Yaitu server stats Gue minta AI untuk ngebuat codingannya Terus gue tinggal edit aja di project gue ini Cuman ya namanya juga AI Tentunya gak sepenuhnya work 100% Karena kalo kalian liat disitu ada error Yaitu di bagian ngenunjukin TPS nya Makanya gue coba cari informasi di internet Gimana sih cara ngefix ini Cuman setelah beribu-ribu halaman Gak juga sih Tapi setelah gue banyak mencari informasi Itu masih aja gak bisa gitu loh Karena gue orang yang hebat Jadi Nah masalah sudah terselesaikan Ya kalian bisa liat Gue jadi bisa ngambil itemnya coy Keren banget Dengan sedikit santuan ajaib Dan Boom Oh nice Selanjutnya disini gue fokus Untuk ngembangin beberapa fitur lain Yang tentunya merupakan ide dari AI juga Nanti di akhir video kita akan review ya bareng-bareng Terus disini gue juga ngerapiin codingannya Dengan cara gue ngemisahin berbagai file Sesuai dengan fungsinya Kenapa begitu? Karena Biar keliatan lebih rapi Dan enak Buat gue ke depannya Kalau mau nganjutin plugin ini Hmm Itu sih sebenernya tergantung dari kalian ya Kalau misalkan video ini nembus 500 like Gue bakal lanjutin plugin ini Dan gue share secara gratis ke kalian semua Jadi Setelah banyak revisi Dan banyak hal yang udah kita lakukan bersama Inilah dia temen-temen Hasil pluginnya Mari kita review bersama-sama Apa-apa aja fitur-fitur yang udah Kita buat disini Oke kita tinggal klik kanan dan Bam Nah kalian bisa lihat Ada lumayan Ada lumayan Ada send message Server start Server request Ada friend list ya Jadi kalau send message gue tinggal klik Dan ada player yang mau kita pilih nanti disini kan Ada muncul ada banyak Itu tinggal dipilih aja Boom Baru kita tinggal masukin pesan yang mau kita kirim Dan ya Terus ada server stats Ini ya masih satu doang sih Ya nanti Paling kulengkapin nanti lah ya Yang penting udah muncul gitu kan Nah terus ada teleport request Jadi disini kalian bisa minta teleport request ke orang gitu kan Lewat HPnya gitu Sama yang terakhir ada friend list Jadi disini bakal ada muncul Friend-friend kita tuh siapa aja Terus kita juga bisa nambahin temen gitu kan Temen yang ini masih belum selesai Jadi ya begitu lah ya Oke jadi mungkin videonya sampai segini aja Terima kasih buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Mungkin ya plugin ini belum 100% jadi ya Jadi ya gue butuh Bantuan dari kalian Kalau misalkan video ini bisa nembus 500 like Gue akan coba lanjutin Dan gue juga bakal nge-share plugin ini ke kalian Buat ya kalian coba pake gitu kan Nah terima kasih yang udah like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!